Baik pertanyaan yang selanjutnya bagaimana hukumnya jika senantiasa atau selalu terlintas di dalam benak kita hal-hal negatif atau keinginan untuk berbuat negatif apakah ini berdosa atau tidak Jadi gini memang kita diperintahkan oleh Allah SWT dan juga oleh Rasulnya SAW, Nabi Muhammad SAW untuk menghindari segala bentuk perbuatan maksiat Seperti itu, oleh karena itu maka wajib bagi kita untuk memelihara diri agar jangan sampai terjatuh ke dalam perbuatan maksiat Tapi memang yang namanya manusia biasa, makhalul khatai wanisian, pasti ada kalanya ya pernah berbuat maksiat, pernah berbuat dosa Karena kita bukan pribadi yang berpangkat Rasul ataupun Nabi yang statusnya maksum, anidunum Gak mungkin berbuat dosa dan terpelihara dari dosa, kita hanya manusia biasa yang mahfus Gitu, alias ada kalanya punya potensi berbuat dosa, ada kalanya terpelihara dari dosa Nah oleh karena itu, maka kalau seandainya terjadi hal-hal seperti yang ditanyakan, ini hukumnya adalah tidak mengapa Alias ya tidak berdosa, baik misalkan lintasan tersebut itu adalah lintasan-lintasan pikiran yang timbul dengan sendirinya Gitu, atau bahkan bukan timbul dengan sendirinya, tapi memang sengaja gitu ya Misalkan dalam hati gitu kan, ada keinginan untuk mencuri Gitu, nah ini bagaimana? Apakah berdosa? Nah, dalam hal ini kita bisa melihat penjelasan dari Nabi kita Muhammad SAW Dalam kitab sahih Al-Bukhari Gitu, disitu ada sebuah hadith yang bunyinya Allah SWT, memaafkan, mengampuni gitu kan Ya, tidak mengambil pusing, tidak mempermasalahkan Apa yang timbul hadithat, gitu loh Dari dalam dirinya, gitu loh Ya, pikiran-pikiran, kemudian apa namanya Ya, besitan terbesit pikiran untuk berbuat maksiat dan lain sebagainya Itu oleh Allah SWT tidak dianggap sebagai sebuah perbuatan maksiat atau perbuatan yang berdosa Dengan catatan Kata Nabi kita Muhammad SAW Malam ta'amal Belum dikerjakan Artinya baru hanya sebatas lintasan-lintasan pikiran Atau juga tidak sampai keluar dalam bentuk ucapan Nah, ini enggak masalah, gitu Tapi kalau sudah keluar dalam bentuk ucapan, gitu ya Dikerjakan sih enggak Tapi diucapkan Misalkan Nanti sore Habis asar Saya mau taruhan Nah, kalau sudah begitu Ya berdosa Dosa apa? Dosa maksiat Mulut ini Yang seharusnya digunakan untuk Berucap yang baik-baik Tapi digunakan untuk berucap yang tidak baik Maka dalam hal ini Tadi Hukumnya tidak mengapa Tidak berdosa Bahkan Merupakan salah satu bentuk Rahmat Allah Kasih sayang Allah kepada hambanya Orang yang Sudah ada keinginan Untuk berbuat kemaksiatan Tapi dia belum mengamalkannya Itu ternyata diberikan ganjaran oleh Allah SWT Berupa dicatat sebagai amal baik Sebagaimana dalam Hadis sahih juga Dalam kitab Sahih Bulkari Gitu kan Kata Allah Kata Nabi kita Muhammad SAW Faman hamma bihasanatin Falam ya'mal ha Barang siapa yang ada ham Keinginan Azam Gitu ya Tekad Untuk berbuat kebaikan Tapi belum sempat diamalkan Kata bahallahu Lahu indahu Hasanatan kamilah Allah sudah tulis Allah sudah bukukan Sebagai Amal Baik Yang sempurna Gitu Fa'in huwa Hamma biha Fa'amilaha Tapi kalau seandainya Dia ada keinginan Tekad Niat Untuk berbuat baik Kemudian diamalkan Gitu kan Ya Kata Nabi kita Muhammad SAW Kata bahallahu Lahu indahu Asru hasanat Allah balas Allah tuliskan Allah beri ganjaran Itu Sebanyak Sepuluh kali kebaikan Ila Saba'ati mi'ati Di'fin Ila Ba'afin Kathira Sepuluh Sampai tujuh ratus Kali lipat Sampai berlipat-lipat Banyaknya Tergantung Dari Keikhlasan Si pelaku Tadi Begitu juga Sebaliknya Fa'in Hamma Bisayi'atin Kalau ada orang yang Sebaliknya Ingin Berbuat Punya Tekad Berniat Ya Maksiat Berbuat jahat Tapi belum Beramal Belum Diamalkan Belum Direalisasikan Belum Dilakukan Belum Dikerjakan Apa kata Nabi kita Muhammad SAW Allah tulis Niat Jahat Keinginan untuk Berbuat jahat Tapi Pahalanya Pahala kebaikan Kenapa Agar Yang tahu Hadith ini Gitu kan Kemudian dia Ada keinginan Untuk berbuat Maksiat Toba Ingat Nah ketika Ingat Gitu kan Gak jadi Dia amalin Nah itu Merupakan Karunia Sehingga Dicatatlah Sebagai Amal Baik Tapi Kalau dia Punya Tekad Keinginan Untuk Melakukan Perbuatan Maksiat Kemudian Betul-betul Diamalkan Dikerjain Gitu kan Taruhan Benar-benar Dilakuin Dengan Temannya Maka Itu Allah Catat Sebagai Satu Perbuatan Amal Buruk Nah oleh Karena itu Maka dalam hal ini Secara umum Hukumnya Gak apa-apa Ketika ada Lintasan-lintasan Di dalam diri kita Di pikiran kita Untuk berbuat Maksiat Itu tidak Termasuk Kedalam perbuatan Dosa Dengan Catatan Bahwa Itu belum Dikerjakan Dan tidak Sempat Diucapkan Demikian Allah Mudah-mudahan Bermanfaat Diba Diba Nanya Diba 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 Nikita Diba 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 Terima kasih.